Pemirsa jelang eksekusi, dua terpidana mati baling 9 terus mendapat kunjungan keluarga. Keluarga Andrew Chen dan Miuran Sukumaran angkat bicara terkait eksekusi yang akan dijalani saudara mereka. Dan berikut adalah laporannya. Hari libur kembali dimanfaatkan keluarga Andrew Chen dan Miuran Sukumaran mengunjungi kedua terpidana mati di lapas kerobokan Bali. Berbeda dengan biasanya keluarga Andrew Chen dan Miuran Sukumaran angkat bicara terkait eksekusi yang akan dijalani saudara mereka. Michael Chen, kakak dari Andrew Chen dan Jintu Sukumaran, adik dari Miuran Sukumaran, mengucapkan terima kasih atas apa yang dilakukan pemerintah Indonesia sehingga kedua terpidana mati tabah dalam menjalani proses hukum. Pemindahan kedua terpidana mati dari LP kerobokan Bali ke Nusa Kambangan Cilacap untuk menjalani eksekusi mati akan dilakukan dalam waktu dekat. Andrew Chen dan Miuran Sukumaran ditangkap di Denpasar, Bali 17 April 2005. Pengadilan Negeri Denpasar memfonis mati dua gembong narkoba kelompok Bali 9 tahun 2006. Kedua terpidana mati mengajukan judicial review Undang-Undang Narkoba, namun ditolak. Upaya banding keduanya juga ditolak pengadilan tinggi Bali tahun 2006. Chen dan Sukumaran mengajukan kasasi kedua tahun 2011, namun kembali ditolak oleh Mahkamah Agung. Tahun 2011, Andrew dan Miuran mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, namun upaya ini juga ditolak MA. Presiden Joko Widodo secara tegas menolak permohonan gerasi kedua narapidana, namun Andrew Chen dan Sukumaran mengajukan dua kali permohonan peninjauan kembali. Eksekusi mati penyelundup dan pengedar narkoba sudah harga mati, karena setiap jam 40 hingga 50 orang meninggal dunia akibat narkoba. Tim Liputan MNC Media melaporkan.